Hai bismillahirrohmanirrohim Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya mbak cu vlog Halo teman-temanku semuanya gimana kabarnya semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Ya Rabban Amin Nah selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam Alhamdulillah di video kali ini baju mau mau masak ya temen-temen mau masak tak bumbu rucak yang dimasak ikan mujair ya temen-temen ini udah dipersihkan sama baju ya udah di cuci bersih tinggal mau goreng nanti mau dimasak ini tahu sama tahu sama ikan mujair mau tak bumbu rucak sebagian sebagian tak goreng buat si bucil ya temen-temen nah temen-temen semuanya gimana kabarnya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya semoga diberi rezeki yang berlimpah berkabarokah manfaat di dunia wabarakat namun amin amin ini sudah matang ya temen-temen nah temen-temen maaf ya ini baju lagi masak di dapur di Surabaya itu panas bianget jadi baju ini enggak pakai tahan panjang ya enggak papa ya temen-temen masa kerja itu pakai yang simpel aja seperti apa namanya kalau soblongan pendek itu ini di dapur panas bianget temen-temen bisa lihat itu panas nah ini sudah di goreng panggungan nanti tak bumbu rucak sama ikan mujair ini ikan mujairnya udah dibungguin sama batu ini tingginya barang putih sama kunyit garam secukupnya cukup nah ini masukkan di sini nanti buat bujir-bujir ya temen-temen ikan mujairnya udah dicuci bersihnya sama batu ini eh penangan diana kamu suka nggak kita mini datanglah sini nanti tamasakin namasa ini kan buramai sama sayung buruja ikan mujair kita kenapa ikan apa aja ada di sini ya tidak duitnya di dapurnya Lala Bipakul Ujana ini masak di sini ya masih di Surabaya batu ya temen-temen masih di Surabaya ikan buramai sama tahun tak bumbu-bumbu berjaku indre nah ini tahunya yang sudah dikirai ini bumbu-bumbunya ya teman-teman Baju bumbunya bawang putih bahang merah kemiri jahe kunyit taruh kunyit dikit ya sebenarnya enggak taruh kunyit nggak apa-apa ya cabainya tapi besar tiga cabai kecilnya dikit ada ya enggak usah banyak-banyak terus umatnya mbak Cuma nanti mau taruh lima biar tegit-tegit enak tegur simpel aja ya mimpu ya apa adanya dicapur ya temen-temen kalau jahe ini telah anggur temen-temen telah amis masa apa dia taruh jahe itu harum juga enggak amis gitu nah ini tinggal gureng tinggal ngulak banyak-banyak dikit ada taruh bareng cukupnya gureng ikan sambil ngulak bumbu ya temen-temen nanti biar terhormat marini gureng ikan-temen nanti buat anak-anak kecil ini tutup yornya berhormat kematian ini nggak usah garing banget ya temen-temen nanti anak-anak biar ini bisa amatkan kalau kering-kering nanti keras bisa makannya ya soalnya anak-anak kecil kering-kering sampai matang temen-temen ini mbak susukan gendut banget ini badannya berat kalau jalan itu gendut tambah 4 kg ya temen-temen disini belum sampai 2 minggu udah tambah 4 kg sama 20 ini udah matang biar agak kering dikit ya temen-temen tunggu sampai matang Sekarang nggak usah bumbunya ya temen-temen ini sudah matang ikannya dikit aja cukup langsung sebelum goreng bumbunya baca taruh kering dikit ya ya harum Hai oleh mama bumbunya 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 bumbu bulat enggak cuy ya temen-temen taongkong sana hasselam kutai 0,5 g kutai kutai ketika selamat menikmati hehehe ya gue rada ayun dulu saya masukkan ini sudah matang masukkan bekasnya ulekan ini biar enggak mubadir ya temen-temen jadi mbak cu bekasnya buat ngeluk ngeluk ini mbak bila sih pakai air ya wah bila sih pakai air nah seperti ini Oke dikit aja nggak banyak-banyak dalam apa itu kasut terus bahwa nolet bahwa saya ceblok bahwa nolet dan temen-temen tomat yang sudah tak rajang-rajang aku masukkan sekaliannya nah masukkan sekalian di sini tomatnya hendul marindul kasih lima biar asem biar kecut enak oke noloknya mukai nggak usah banyak-banyak bumbu rujatnya oke masukkan tahunya ya yang udah digoreng membacu ikannya nanti aja kan udah mendidih ya temen-temen ikan yang udah digoreng ini ikan yang udah digoreng ini nanti aja ya kalau udah mendidih udah kuahnya udah rasanya udah oke baru dimasukin ya temen-temen tunggu sampai mendidih dulu nih taruh santan ya temen-temen lupa santannya ikannya masuk ngurih deh ikannya yang udah digoreng baru masuk oke taruh ikan gua ikan tok kantor oke oke semuanya sudah matang udah peluk-peluk ya teman-teman nah dia udah peluk-peluk-peluk-peluk udah maten baru masukkan ikannya ya teman-teman ikan yang udah digorengin ya masuk dan seperti ini udah lemarin dulu barang-barang sih sekaya temennya rasanya temen-temen ini udah maten ini ya tadi santannya pakai santan karanya mantep mantep ya temen-temen oke ikimau bumbu-bumbunya ya teman-teman cabai bawang tomat cabainya kecil besar jahe kunyit ya temen-temen tomat Oke udah maten ini kemiri dikit ya temen-temen doung jeruk dikit bumbu tambahan kasih gula dikit ini sasar dikit ya sebagai sasar dikit aja cuma dikit-dikit plung-plung plung-plung oke oke terus tapi tapi videonya kiranya videonya mbak cu gak bisa berkenan di hati anda kalian semuanya dan gak bisa menghibur kalian semuanya nih mbak cu sendiri di rumah nah barusan itu mif nyusul anak ayah segede ya nah mbak cu sendiri di rumah mohon maaf lahir dan batin ya temen-temen oke doa yang terbaik untuk kalian semuanya yang oke video-video nya mbak cu oke doa ya doa itu yang penting ya doa yang terbaik baik untuk kalian ya semoga diberi umur segera nas berkabar rukah manfaat di dunia walaupun amin dan semoga diberi kelancaran segala urusan itu nyolah akhirat amin dan semoga diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat amin amin ya Allah ya rabbal Allah oke bacu mundurkan di mundurkan diri di rumah halo nih karena wandana sini mau makan ini pakai kamu jahir ya sama bumbu ruja tak campur tahu kan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh